Pada denger fotografik memori gak kamu? Belum Dia pasang gak liat sih langsung pang gitu aja Kalau sekarang saya minta Feren telepon seseorang ada gak yang bisa ditelepon? Ada Sekarang apa yang muncul di pikiran Mario di tiga main ini? Jelas kan? Memori manusia terbagi menjadi tiga Short term memory, long term memory, dan sensory memory Sesaat lagi anda akan menyaksikan eksperimen yang menggabungkan ketiganya Bersama bintang tamu saya Cikita Mehdi Selamat menyaksikan Hai Cikita Hai Mas Sibuk apa sekarang? Wah aku sekarang sibuk mau prepare masuk S2 aja nih S2? Saya punya eksperimen buat Cikita Iya? Oke ayo ayo Pernah denger amnesia tidak Cikita? Amnesia Sering Tau artinya? Ya semacam hilang ingatan bukan? Nah amnesia sendiri ada yang short term memorynya dihilangkan Ada yang long term memorynya dihilangkan Pernah gak saat kamu bawain lagu tiba-tiba lupa? Sering Sering banget itu Saat nyanyi tiba-tiba lupa apa yang kamu lakukan? Ngasih mic ke penonton Ya ayo penonton gitu Saat kamu dapet lagu mostly kan bukan kamu yang nulis jaman dulu kan? Itu gimana cara menghafalkan liriknya? Jadi aku dinyanyiin dulu terus aku memorizing baru aku singin Berarti kamu memorinya luar biasa ya? Pernah denger fotografik memori gak kamu? Tuh loh pernah Gak apa-apa Kata aja ya? Terusnya? Terus atau gimana? Terusnya aja Terusnya aja Gak apa-apa? Kita gak apa-apa Itu karena aku gak suka gitu Jelas-jelas kita lagi enak gitu kan Ngobrol terus tiba-tiba dia di tengah kita gitu Langsung buk gitu Dan di bagian sini pula kan Sakit? Kaget sih aku soalnya Dia masih gak liat sih langsung pang gitu aja Maksudnya udah jelas-jelas kita lagi ngobrol kan harusnya dia sopan dikit Maksudnya isi doang mbak gitu kan Tapi saya denger lagi telepon Itu tetep aja maksudnya dia gak liat Tutup matanya dulu ya Tutup matanya dulu Makanya di samping Seleksi duluan milafah Sebuah ngelot-ngelot Sebetulnya saya mau ajak kamu ke tempat yang berbeda Tapi tutup matanya dulu saya Ada sesuatu yang menariknya yang mau saya coba Mereka ditabrak ya Ada informasi yang muncul di pikiran kamu Jelasin aja informasinya Oke aku coba nginget ya Iya jelasin Yang tadi aku inget sih dia pake Kalau gak salah pake kemeja ya Kemeja hitam kuning Pelan-pelan Take your time ya Putar ulang pikiran kamu ya Apalagi memang pria ini? Tadi sih aku liat dia pake topi kalo gak salah ya Oke Ada apa dengan topinya? Topi putih atau apa gitu Oke apalagi? Oh iya dia pake kacamata hitam Apalagi? Dalemannya kaos putih Kalau gak salah ada logonya ya Logo apa? Logo wayang kartun gitu ya Oke apalagi? Yang paling keliatan sih dia pake Apa kayak bawahan jeans gitu Terus Oh dia kayak pake Apa namanya? Name tag or ID card Namanya? Aku tadi sempet liat gitu kan Kalo gak salah Rian apa? Sepatu ya tali putih atau abu lah ya Oke Oke buka mantanya ambil lafas Berdasarkan momen negatif Karena aku emosi Pada saat aku ditabrak sama dia Aku memang langsung ngeliatin dia Sampai dia hilang dari pandangan aku Jadi aku cepet sekali untuk memorize Si cowok yang nabrak aku tadi Inget tidak sebelum kamu ditabrak Kan saya tanya Waktu kecil Seorang Cik kita Kan gimana sih cara menghafalkan Saat lagunya dikasih ke kamu kan? Nah di momen itulah Saya men-trigger Namanya anchoring Di neurolinguistik programming Namanya meng-anchor Saya meng-anchor kemampuan Cik kita Untuk mengingat Dengan eksperimental Sebelumnya saya menangkap Pertama Karena memang sengaja saya Suruh orang tersebut Mengenai nabrak kami Rian Karena Rian sebetulnya adalah Bagian dari Lintas Imaji Kru dari NetTV Nah ini yang nabrak nih Kaget Kaget Dus aku dicebok Untuk melakukan eksperimen Dan Lumayan berhasil sih ya Detail-detailnya Saya gak minta Ciki Untuk pura-pura Saya gak setting Betul ya Gak ada rekayasa Betul ya Gak ada setting Kemeja hitam kuning Bener ya Kopi putih Bener Kacang mata hitam Bener Kaos putih logo wayang Bener ya Calana jeans Bener Named tag Ada name tag NetTV Dan hebatnya Namanya bener banget Rian Bener semuanya Bisa sih Kok bisa gitu Dan yang aku bingung lagi Memang Kemampuan aku Mengingat Memang Oke juga Sebelum eksperimen tersebut Saya sudah meminta Salah satu kru lintas Imaji Untuk menggunakan Aksesoris tambahan Dan kemudian Menabrak Cikita Eksperimen tadi Dapat berhasil Karena di saat Pikiran kita Mengalami sensasi Yang kuat Dalam hal ini Ditabrak Di saat itulah Alam bawah sadar kita Akan terbuka Sesaat Untuk menerima informasi Dan di saat inilah Alam bawah sadar kita Akan meningkat Walaupun hanya Sesaat Itu kenapa Cikita Dapat mengingat Detail-detail Dari orang Yang menabraknya tadi Cikita terima kasih Sudah hadir Lintas Imaji Untuk Anda yang menyaksikan ini Sebetulnya pikiran kita Memiliki kekuatan Yang luar biasa Memori dapat dilupakan Dapat juga Ditingkatkan Tetap menyaksikan Lintas Imaji Lintas Imaji Pokoknya Inspirational banget deh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton